Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel saya, Median Teman-teman, kali ini saya akan membuat jajanan anak sekolah lagi Dengan bahan dasar dari sosis Caranya sangat mudah, jadi jangan kemana-mana Nonton terus videonya sampai selesai Nah teman-teman, bahan dasar kita kali ini adalah sosis Sosisnya yang murah saja ya Yang setengah kilonya itu harganya Rp 18.000 Kemudian ada 15 sendok makan tepung terigu 3 butir telur 1.2 sendok teh garam 3 sendok makan margarin Dan 200 ml air Itu saja, kita ke proses selanjutnya Pertama-tama, masukkan air ke dalam panci Setelah itu, masukkan setengah sendok teh garam Setelah garam, kita masukkan juga 3 sendok makan margarin Saya pakai blue band ya teman-teman Kemudian ini kita masak menggunakan api sedang Sampai mendidih dan semua margarinnya sudah meleleh Kalau airnya sudah mendidih, masukkan tepung ya Setelah itu, aduk cepat sampai adonannya kalis Jangan lupa kurangi api kompor Nah teman-teman, caranya ini sama persis saat kita membuat adonan curos ya Jika adonannya sudah kalis seperti ini Ini kita diamkan dulu kurang lebih 15 menit sampai agak dingin Setelah 15 menit atau adonannya sudah agak dingin Sekarang kita masukkan telurnya secara bertahap Nah teman-teman, telurnya ini dimasukkan satu persatu ya Jangan dimasukkan sekaligus Lalu aduk-aduk sampai adonan dan telurnya ini bercampur Nah telur yang terakhir, setelah kita masukkan itu kita aduk Sampai adonannya itu terlihat lembut ya Kalau tekstur adonannya sudah terlihat lembut seperti ini Berarti sudah siap kita gunakan ya Selanjutnya, adonan ini akan saya masukkan ke dalam plastik segitiga Agar nanti lebih mudah digunakan saat akan dililipkan pada sosis Sekarang adonannya ini kita sisihkan dulu ya Dan sekarang kita lanjut membuat sate sosisnya Nah teman-teman, sosisnya ini kita tusuk menggunakan tusuk sate ya Jika semua sosisnya sudah selesai kita tusuk Sekarang kita lanjut ke proses berikutnya Jadi adonan tepungnya ini kita lilitkan pada sosis ya Caranya itu sosisnya ini kita putar-putar Sambil kita pencet terus adonannya ini agar keluar Dan semua sosisnya ini tertutupi oleh adonan tepung Tapi sisakan pada bagian atas ya Agar sosisnya masih terlihat Dan lakukan proses ini sampai semua sosisnya habis Nah teman-teman, sekarang sosis lilitnya sudah siap kita goreng Pastikan minyak sudah benar-benar panas ya Dan gunakan minyak yang banyak untuk menggoreng sosis lilit ini Agar matangnya merata Agar matang merata, sosisnya ini diputar-putar Selain itu, gunakan api sedang pada saat menggoreng sosis lilit Agar adonan kulitnya tidak mudah pecah Jika warna kulit sosisnya sudah mulai kuning keemasan Itu tandanya sudah matang Sekarang kita angkat, setelah itu kita tiriskan Nah teman-teman, ini dia sosis lilitnya sudah jadi Bagaimana? Cara membuatnya sangat mudah bukan? Jadi ide jualan untuk jajanan anak sekolah kita kali ini Proses pembuatannya sangat mudah Dan bahan-bahannya pun sangat ekonomis Untuk satu resep adonan tepungnya ini Bisa kita lilitkan pada 15 buah sosis atau setengah kilo sosis ya Harganya itu 18.000 rupiah Dan harga jual dari sosis lilit ini Bisa kita jual dari harga 5.000 rupiah sampai 7.000 rupiah Bagaimana teman-teman? Tertarik untuk mencoba? Nah kalau ingin jualan bisa kita beri saus seperti ini Saus mayonaise Ataupun saus sambal ya teman-teman Jadi tergantung selera Jualan sosis lilit untungnya lumayan banyak loh teman-teman Karena ini laris banget sebagai jajanan anak sekolah Nah teman-teman semoga resep kali ini bisa bermanfaat ya Dan jika kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa tinggalkan komen, like, subscribe Dan share video ini ke sosial media kamu Terima kasih juga sudah menonton channel ini Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Wassalamualaikum, bye-bye Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya